1922 Kelahiran Suto Yosi Suomi Harjo, Pahlawan Revolusi, wafat 1965. Mayor Jenderal TNI, Anumerta, ini adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang diculik dan kemudian dibunuh dalam peristiwa gerakan 30 September, PKI di Indonesia. 1923 Kelahiran Siti Hartinah, Istri Presiden Soeharto, Ibu Negara Indonesia ke-2, wafat 1996. 1945 Presiden Soekarno memberikan pidato pertamanya melalui radio kepada rakyat Indonesia. 1949 Konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haak, Belanda. 1979 Kelahiran Mulan Jamila, Terlahir Raden Mulan Sari, Model, Penyanyi, Aktris dan Politisya Salgarut, Jawa Barat. Sepanjang karirnya di industri musik, ia telah merilis 5 album solo serta lagu-lagu hit seperti, Makhluk Tuhan Paling Seksi, Wonder Woman, Sakit Bukan Main, Cinta Mati 2, Cinta Mati 3, dan, Abracadabra. Ia juga pernah menjadi vokalis utama Dua Ratu, 2005-2007, yang dikenal lewat lagu, Teman Tapi Mesrah, Lelaki Buaya Darat, dan, Dirbiari. Ia kemudian terjun ke panggung politik dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia fraksi Gerindra periode 2019-2024. 1998 Partai Amanat Nasional, PAN, dideklarasasikan di Jakarta oleh 50 tokoh nasional, di antaranya mantan Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Dr. H. Amin Rais, Gunawan Muhammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toeti Herati, Prof. Dr. Emil Salim, Faisal Basri, M.A. A.M. Fatwa, Zoem Rotin, Alvin Lailing Tiao, dan lainnya. Kelahiran PAN dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat, Mara, salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan kelompok Tebet. 2008 Pelantikan Bibit Walui Rustri Ningsih menjadi Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008-2013. 2013 Pelantikan Ganjar Pranowoheru Sujat Moko menjadi Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013-2018 menggantikan Bibit Walui Rustri Ningsih. 13 Easy 14 17 oke 14 18 15 18